Hai bismillahirrahmanirrahim jumpa lagi di PS elektronik ya mudah-mudahan teman-teman kabarnya pada sehat dan berbahagia selalu ya baik di video selanjutnya ini di depan saya sudah ada power supply simetris temen-temen dan ini saya gunakan tadinya untuk amplifier atau power amplifier dimana memang power amplifier nya ini ketika dibesarin suaranya itu seperti kekurangan tenaga ya dan begitu saya cek bukan karena dari trafonya tetapi ini masalahnya adanya di power supply karena apa bisa seperti itu ya seperti kekurangan tenaga karena power supply ini dirancang hanya 150 Watt teman-teman kenapa dibilang 150 Watt ya kita suksikan saja bahwa ini adalah dioda 5A kemudian saya mendapatkan supply tegangan sebesar 30 volt berarti logikanya itu 3 dikali 5 adalah 150 ya maksudnya 30 dikali 5 itu 150 jadi power amplifier saya itu sekitar 300 Watt jadi ketika saya paksakan untuk mengeluarkan suara yang besar timbulnya dioda ini menjadi panas teman-teman dan di video kali ini saya akan memberikan solusi tersebut bagaimana caranya kita memperbesar daya power supply yang tadinya 150 Watt bisa menjadi 300 Watt teman-teman di simak terus videonya jangan lupa di like comment dan subscribe untuk PS elektro ya teman-teman tentunya ada dua cara ketika kita mau memperbesar ukuran daya daripada power supply ini cara yang pertama adalah kita bisa mengganti komponen dengan parameter karakteristik yang lebih besar contohnya karena seperti ini ini kan dioda 5A kita bisa mengganti komponen ini menggunakan dioda 10A nah itu adalah cara yang pertama kemudian setelah kita mengganti dioda ini ya tentunya kita harus menyesuaikan kapasitor ini biasa kita pakai dua ya kita tambahin menjadi empat jadi supaya filternya itu lebih bagus cara yang kedua adalah kita dengan menggunakan komponen yang sama namun kita paralel nah ini ini contohnya teman-teman karena memang di PCB nya ini sudah dilengkapi untuk penambahan komponen yang lain ya jadi saya menggunakan cara yang kedua ini yaitu memparalel komponen-komponen sama seperti aslinya jadi kalau misalkan disini 5 ampere ya saya akan paralel komponen ini dengan dioda yang 5 ampere juga ya jadi supaya bisa mengirit gitu maksudnya kalau saya langsung ganti ke komponen yang kapasitanya 10 ampere berarti ini nanti tidak akan terpakai makanya saya manfaatkan itu ya teman-teman Oke kemudian saya akan menambahkan elko nya dengan tujuan just supaya hasil filter ataupun daya penyimpanan arus listrik yang ada di dalam kapasitor ini akan semakin besar teman-teman ya jadi semakin halus tegangannya Nah jadi kayak ini aja sih sederhana sebenarnya ya ketika kita mau memperbesar daya kapasitor sekarang langsung saja saya akan melakukan solder dan pastikan seluruh komponen itu jangan ada yang terbalik karena di rangkaian power supply ini akan dimasukkan tegangan yang cukup besar teman-teman kurang lebih sekitar 2x30 volt AC ya dan nanti akan menghasilkan output DC tanpa beban kurang lebih sekitar 40 volt jadi pastikan kita masang komponennya benar dan jangan sampai ada yang terbalik ini saya solder dulu diodanya dan pastikan untuk memparalel komponen itu yaitu dengan ukuran yang sama teman-teman jangan sampai ukurannya itu berbeda karena kalau ukurannya berbeda ya nanti kita akan mendapatkan atau ada komponen yang tidak simbang ya bisa jadi nanti ada yang satunya panas yang satunya lagi agak dingin ketika dibebani dengan beban puncak yang besar diharuskan imbang ya sekarang secara keseluruhan komponen ini sudah saya pasang dan saya sudah solder rapi ya teman-teman dan kita lihat di sini untuk kapasitornya diusahakan jangan sampai ada yang terbalik sebelum ini kita tes dan sebagai catatan juga ketika kita sudah memodifikasi power supply ini ke daya yang lebih besar ini tanpa ada dan artinya ketika memang tegangan ataupun daya input yang masuk ke power supply ini itu tidak ada perubahan teman-teman umpamanya yang tadinya trapo nya kita pakai 5 ampere kemudian ini sudah kita modif menjadi 10 ampere berarti ini tidak akan ada manfaatnya ya jadi kita harus meningkatkan juga trapo nya menjadi 10 ampere jadi supaya itu sinkronan antara trapo dengan catu dayanya teman-teman Oke jadi dengan cara seperti ini kita sudah bisa mengubah daya power supply yang tadinya 5 ampere menjadi 10 ampere atau yang tadinya 150 watt bisa menjadi 300 watt dan sudah sangat mampu untuk mendorong power SOCL ataupun power sel dengan keluaran daya sekitar 300-400 watt ya dan terima kasih yang sudah menyelesaikan video saja dari awal sampai akhir jangan lupa di like comment dan subscribe untuk PS elektro dan sampai jumpa di video selanjutnya